Halo Sobat Youtube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali bersama saya Kusman Jola KD Channel Meliput pergerakan kometo transporter ke arah Walini Atau ke arah Barat Progres pemasangan box feeder Proyek Kereta Cepat Jakarta, Bandung Sepertinya ada warga yang berusaha juga melalui trek Padahal sudah ada yang jaga juga Tapi boleh jadi juga pekerja ya Kru CRC Karena di depan sini ada mobil nih Sobat Youtube Ini adalah kometo transporter yang mengangkut box feeder ke 624 ya Sobat Youtube Bagaimana diketahui box feeder yang pertama kemarin pagi Sudah terpasang yaitu box feeder 622 Kemudian dilanjutkan pengiriman pada malam hari Kurang lebih tanggal 31 Mei malam hari ya Menjelang pukul kosong-kosong waktu Indonesia Barat Dan itu sudah dipasang pagi tadi Pagi tadi tanggal 1 Juni 2022 Kemudian kometo transporter pemasangan box feeder 623 tadi pagi Ke casting yang 4 dan siang tadi kurang lebih pukul 14 Kembali mengangkut box feeder ke 624 Artinya ini memang terus dikebut Karena untuk wall ini atau di DK 97 Depan inlet tunnel 8 Box feeder yang akan dipasang disana hanya 4 Dan ini sudah box feeder yang ketiga Sobat Youtube Satu box feeder lagi Kemudian nanti melewati long span ya Yang cash in situ atau di cor di tempat Dilanjutkan dengan subgrade 38 Hingga kemudian melewati tunnel wall ini Nah sebagaimana kita ketahui bahwa di tunnel wall ini Ke arah stasional ini bagian inlet Itu akan menggunakan slab track Yang diprefabrikasi di Wika Beton MC Slab Track Dawan Karawang Sobat Youtube Kecepatan normal ya Sobat Youtube Kecepatan kometo transporter di saat mengangkut box feeder Rata-rata 5 km per jam Dengan jarak saat ini dari DK 126 ke Stingyard 4 Menuju lokasi pemasangan pada DK 97 Maka jarak yang ditempu sekitar 29 hingga 30 km Tentu membutuhkan waktu sekitar 6 jam hingga 7 jam Ini agak mengalami keterlambatan Karena dari casing yacht DK 126 pukul 14 tadi Mestinya dengan kecepatan 5 km per jam Hingga outlet tunnel 11 ini Di DK 113 Ya kurang lebih 13 km Hanya butuh waktu sekitar 2 jam lebih hingga 3 jam Namun ini sudah lewat ya Melebihi durasi waktu seperti biasanya Karena terinformasi masih mengisi bahan bakar Kometo transporter Multi axle Yang mampu mengangkut box feeder Seberat 700 ton lebih Sobat itu Kometo transporter adalah kendaraan utama Pengangkut box feeder Box yang akan menjadi bridge Atau jembatan setelah dipasang Pada pilar-pilar yang tersedia Kemudian di samping mengangkut box feeder Punya kemampuan juga mengangkut feeder lancer Yaitu crane yang digunakan untuk memasang box feeder ini Menariknya untuk ke arah barat Akan banyak pergerakan kometo transporter Mengangkut feeder lancer Karena untuk ke arah barat ini banyak jalur kombinasi Yaitu jalur elevated Kemudian berpindah ke jalur subgrade Melewati tunnel Biasanya gerda lancer harus dipindah Secara khusus oleh kometo transporter Berhenti sebentar Biasanya ini karena Belum ada informasi dari bagian Terowongan Biasanya ada motor ya Kru yang naik motor Menginformasikan terkait Keberadaan atau Suasana di dalam Tunnel Apalagi ini malam hari Tunnel belum ada penerangan Beda dengan tunnel yang ada di Tunnel 7 ya Cipendai Tunnel 7 Tunnel 6 Kemarin sudah dalam proses pemasangan Lampu penerangan Karena tempatnya yang agak jauh dari Pemukiman penduduk Sementara disini Tunnel 11 Tunnel 10 Hingga tunnel 9 Ini belum nampak ada Penerangan Sehingga memang harus dipastikan Di dalamnya Terkait apakah bisa Dilalui kometo transporter Mengingat selisih antara box kita Dengan dinding daripada tunnel Sangat Tipis ya Kalau dilihat dari luar Sekitar 30 cm Saja Dan dalam setiap pengangkutan Atau pengiriman box skider Seperti ini Ada dua Dua kru yang menjaga Bagian sisi Kiri maupun kanan Daripada Box skider Yang masuk ke tunnel Ini di tunnel 11 Seperti itu Terawangan 11 Proyek kereta cepat Jakarta Bandung Yang panjangnya kurang lebih 1 km Atau 1101 m Kemudian nanti Setelah Subgrade 51 Ada juga Tunnel ya Tunnel 10 Panjangnya juga kurang lebih 1 km Seterusnya Melalui Selang-seling Subgrade Jalur elevated Nanti akan memasuki Tunnel 9 Yang panjangnya 208 m Seterusnya Tidak jauh dari situ Melewati Bridge 33A Memasuki Tunnel 8 Yang panjangnya 2.190 m Untuk Menuju lokasi Pemasangan pada Bridge 32 Itu pada Deka 97 Deka 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati